Kasus bapak yang menganiaya anak kandungnya hingga tewas karena tidur siangnya terganggu, mempunyai fakta baru. Irwan Sugianto yang masih menumpang di rumah kontrakan mertuanya itu, ternyata telah mengancam anak kandungnya itu berkali-kali. Hal itu diungkapkan oleh istri pelaku saat ditemui pada selasa pagi di rumahnya di daerah Kota Panjang, pinggiran Kota Padang Panjang. Menurut Dian Yozola, sebelum mengantarkannya bekerja pada Jumat pagi pekan lalu, Irwan mengancam akan membunuh anak keduanya itu karena sering merengek. Ancaman Irwan dibuktikannya pada Jumat sore, ketika Khanza, Balita yang masih berusia 3 tahun, menangis karena celananya basah akibat kencing di celana. Irwan langsung menganyayanya, saat terbangun dari tidur siangnya, bapak biadab ini bukannya mengganti celana anaknya, tapi malah memukul dan membanting anaknya hingga terpental ke dinding. Penganyayaan itu baru berhenti, setelah Khanza pingsan dan tak lagi menangis. Sadar dengan perbuatannya, Irwan kemudian menggendong anaknya itu dan membawanya keluar kamar, dan menyerahkan kepada Yosi kakak iparnya. Saya sering ngasih suara minta ampun sama pukulan dan dentungan kepala. Awalnya cuma gara-gara anaknya menangis, sering. Yang anak pertama juga sering juga? Sering juga, tapi terlalu sering anak kedua. Tahunya setelah dia mengantarkan anaknya yang setelah pingsan ke saya, baru itu saya tahu. Melihat korban tak sadarkan diri, tetangga di sekitar rumah itu membawa korban ke rumah sakit. Namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Khanza meninggal dunia akibat pendarahan di otaknya. Penganyayaan yang dilakukan Irwan juga disaksikan oleh anak sulungnya, Kenzo, yang baru berusia 5 tahun. Kini, sopir angkutan kota jurusan Koto Baru Padang Panjang itu masih diperiksa polisi secara intensif di Mapores Padang Panjang. Bapak dua anak ini dijerat pasal berlapis, selain dijerat dengan pasal pembunuhan di KUHP, pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Selamat menikmati.